Intro Sahabat TV 10 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam bahagia kembali saya Carla Ratna hadir untuk anda dari TV 10 Kali ini bersama program Healthy and Lifestyle Kebetulan kali ini menjumpai anda di bulan Ramadan Marhaban ya Ramadan Bulan yang penuh berkah dan ampunan Dan dari TV 10 menghadirkan satu program yang istimewa Yang semoga saja bisa menunjang anda dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini Dengan lebih maksimal dengan menghadirkan program Healthy and Lifestyle ini Yang tentu saja akan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya Jadi akan benar-benar memberikan informasi yang benar untuk anda Di edisi kali ini kita bekerja sama dengan Rumah Sakit JIHA Solo Telah hadir bersama kita Dr. Indrawati Spesialis Gizi Klinik Assalamualaikum Dr. Indrawati Waalaikumsalam Mbak Carla Apa kabar dokter? Alhamdulillah Alhamdulillah Puasa lancar dok? Alhamdulillah Alhamdulillah Tetap buka Nah ini yang kita butuhkan informasi bagaimana untuk menjaga tubuh kita tetap bugar Meskipun menjalankan ibadah puasa yang kurang lebih 14 jam kita itu menahan haus dan lapar ya dok Biar seperti Dr. Indrawati ini selalu bugar Nanti akan dibagi tipsnya ya dok ya Bagaimana tetap sehat dan bugar saat puasa? Apa sih dok sebenarnya rahasianya biar bisa tetap bugar dan juga sehat selama menjalani ibadah puasa ini dok? Ya Ya baik Alhamdulillah ya Mbak ya Ini kita sudah masuk bulan Ramadan Dan tentu kita berharap kita bisa menjalani sebulan ini dengan lancar tetap bugar gitu ya Tetap bugar tetap fit Aktivitas juga tetap berjalan seperti biasa Dan gak ada lemes-lemesan Biasanya kan ada kan yang drama ya Kalau puasa tuh lemes-lemesan Aktivitasnya jadi berbeda Iya terganggu Terganggu Maker gitu ya Mbak ya Sebagai spesialis di sini tentu tahu dong rahasianya bagaimana sih supaya tetap fit Apa yang dibutuhkan sebenarnya untuk menjalani ibadah puasa ini agar tetap kondisinya bagus dong Ya jadi untuk menjaga kebukaran tentu sangat-sangat dibutuhkan nutrisi yang mencukupi ya Baik dari sisi jumlahnya maupun komposisinya Jadi makanan apa yang harus kita makan Seperti itu harus diperhatikan Kemudian jumlahnya ada bagiannya itu nanti Ya karena kita kan berbeda ya Jam makannya itu kan berbeda Kalau kita sehari-hari itu kan ada tiga kali makan Kalau ini kan kita hanya punya waktu dua kali makan Dua kali makan saat sahur dan berbuka Betul Nah itu harus kita sesuaikan jumlah nutrisinya Nutrisi yang masuk berarti asupannya bukan hanya bicara tentang jumlah Tapi juga tentang komposisi artinya apa yang dikonsumsi begitu ya dok Nah kaitannya pasti dengan menu sehat Iya Menu sehat itu menu yang seperti apa dan apa saja yang ada di dalamnya itu dok Iya Jadi kalau berbicara tentang menu sehat kita itu mengenal namanya gisi seimbang Gisi seimbang Gisi seimbang itu berarti kita dalam makan itu harus mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh Belajat-zat itu apa Ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral Nah komposisinya bentuk sedianya seperti apa sih itu ya Berarti itu nanti kalau kita kenal itu ada nama isi piringku Isi piringku Isi piringku itu nanti ada terdiri dari sumber karbohidrat ya Jadi seperti nasi gitu ya kemudian kentang, roti seperti itu Kemudian ada sumber protein dan lemak itu berupa lawuk ya Kemudian vitamin dan mineral itu dari sayur dan buah seperti itu Itu harus terpenuhi Iya karena masing-masing zat gisi ini itu mempunyai manfaat ya Jadi seperti karbohidrat ya Karbohidrat itu sebagai sumber energi utama tubuh kita Kemudian lemak Lemak itu adalah juga sumber energi Juga sumber untuk produksi hormon-hormon kita Kemudian protein Nah protein itu juga zat yang sangat penting untuk pembangun Dan tidak lupa vitamin dan mineral itu juga untuk vitalitas Kemudian membantu metabolisme tubuh kita Seperti itu Itu yang dibutuhkan oleh tubuh ya Terdiri dari karbohidrat, lemak dan juga protein Vitamin dan mineral Oke Jadi kebutuhannya itu berapa sih dok sebenarnya Apakah dalam sehari-hari atau mungkin kebutuhan saat puasa itu berbeda Iya Jadi kalau kita bicara tentang kebutuhan energi itu kan kita bicara tentang kalori Iya Kalori yang dibutuhkan oleh orang sehat itu antara 30 sampai 35 kilokalori per kilogram berat badan per hari 30 sampai 35 kilokalori per kilogram berat badan per hari Jadi misalnya ada pasien beratnya itu 50 kilo Berarti kan kebutuhannya sekitar antara 1500 sampai 1750 kilokalori tergantung dari aktivitas fisik Ya kalau memang aktivitas fisiknya banyak ya berarti kita bisa sampai 1750 ini tadi Tapi kalau ya sedang aja gitu ya seperti di kantor biasa seperti itu Mungkin hanya perlu 1500 kilokalori itu Iya Dan itu sama nanti Sama Kebutuhannya pada saat kita berpuasa dan tidak berpuasa Berarti tergantung dengan aktivitasnya juga Iya betul Makanya walaupun nanti jam makan kita itu berubah Jumlah itu harus tetap kita memenuhi Harus terpenuhi Makanya nanti ada trik-triknya Ada triknya bagaimana menyiasati pola makannya Nanti ya dok ya kita juga akan sampaikan Tapi yang jelas kita harus tahu dulu berapa kebutuhannya Kemudian karbohidratnya itu berapa Atau biar seimbang itu berapa Karena kalau tidak salah saya pernah membaca artikel Katanya kalau kebanyakan karbohidrat juga nanti hasilnya cepat ngantuk Jangan-jangan habis makan sahur terus jadinya ngantuk gitu ya dok ya Jadi kita komposisinya seperti yang isi piringku itu Jadi kan kalau kita lihat gambarnya itu kan bulat Kemudian dibagi tiga Dibagi tiga ya piringnya Yang sepertiga itu sumber karbohidrat Itu nanti dari Oh sumber karbohidratnya sepertiga Ya kemudian yang sepertiga itu sumber protein dan lemak jadi launya Kemudian yang sepertiga itu adalah sayur dan buah Ya seperti itu Kurang lebihnya kalau kita masukkan dalam biring itu nanti komposisinya kurang lebih seperti itu Jadi itu yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan kalorinya masing-masing Jadi kebutuhan kalori antara yang berpuasa Ataupun yang sehari-hari kita meskipun tidak puasa pun Sebenarnya dihitung dari tadi berat badan tadi ya dok ya Jadi kebutuhan antara 1.500 sampai 1.750 menyesuaikan dengan aktivitasnya Kira-kira kalau puasa butuh gisi penunjang gak dok? Atau cukup dengan komposisi yang tadi disampaikan Maksudnya suplemen seperti itu Kalau suplemen itu sebenarnya sifatnya hanya tambahan saja ya Kalau gisi seimbang ini bisa terpenuhi Sebenarnya suplemen tidak terlalu penting ya Tidak terlalu dibutuhkan Oh sebenarnya ya tergantung apa yang kita konsumsi itu ya dok ya Bagaimana dengan kebutuhan air? Nah kalau puasa apalagi kalau cuaca kan cuaca memang akhirnya ini kan tidak menentu Kadang yang panas-panas banget gitu Tau-tau hujan juga kadang Nah kebutuhan tentang air itu bagaimana dok? Ya Sebenarnya sama Sama juga Jadi kebutuhan air itu kan sama Jadi kita itu kurang lebih 30 sampai 35 cc per gelukeran berat badan Atau kalau secara global itu paling tidak kita butuh 8 gelas per hari Oke jadi 8 gelas per hari ya standar ya dok Seperti kebutuhan hari-hari Cuman masalahnya kalau puasa kan beda Puasa kan berarti mencukupi kebutuhan akan air itu saat Sahur dan berbuka Meskipun berbuka waktunya panjang Tapi kan juga ada waktu istirahat atau waktu tidurnya ya dok ya Nah nanti di segmen kedua kita akan ngobrolin bagaimana untuk pembagiannya ya dok ya Nanti kita akan dikasih tips langsung oleh dokter Indrawati ini Bagaimana sih pembagian pola baik itu mengonsumsi airnya Kemudian yang tadi di piring Si piringnya itu tadi Jadi tapi kalau boleh tahu nih dok Kita ini dulu Misalkan ya ada yang terkendala misalnya kalau makan sahur itu Biasanya kan makan pagi ada yang nggak biasa Itu gimana dok apakah juga nanti ada pengaruhnya kalau ada dalam puasa Kan tadi dikatakan makannya cuma waktu 2 kali sahur dan berbuka Tapi kan ada yang memiliki kendala saat sahur itu nggak biasa mengkonsumsi makanan yang tadi disampaikan oleh dokter harus karbo dan harus ini Jadi memang banyak itu biasanya mbak Keluhannya ya Saya tuh nggak biasa makan pagi dok Apalagi yang berat Tapi kita harus ketahui bahwa sahur itu sangat penting Ya sangat penting karena apa itu makanan yang kita makan pada saat sahur itu adalah bekal Misalnya begitu bekal kita untuk menjalani sehari-hari ini jadi energi kita itu didapat dari mana ya dari makan sahur ini Jadi harus ya saya bilang harus harus-harus dilakukan Nah masalahnya kalau memang tidak terbiasa dengan komposisi yang tadi ya mungkin nggak biasa makan pagi dok Apalagi pakai sayur itu kan kembung Mungkin bisa jadi diakali Nah bagaimana ngakalinya Kita simpan dulu biar nanti sahabat TV10 penasaran ya dok ya Jangan kemana-mana tetap di Healthy and Lifestyle bersama TV10 Kami segera kembali untuk Anda setelah judah Sahabat TV10 terima kasih Anda masih bersama kami Dalam program Healthy and Lifestyle bersama TV10 kerja bareng dengan rumah sakit GIH Solo Kebetulan kita saat ini juga syutingnya berlokasi di rumah sakit GIH Solo ya Bersama dokter Indrawati spesialis gisi klinik Kita masih membahas seputar hidup sehat berpuasa Nah tadi sudah disampaikan oleh dokter Indrawati Apa saja sih sebenarnya kebutuhan tubuh kita atau asupan apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh kita Dan tadi terakhir sebelum jeda kita juga bicara tentang kalau nggak biasa makan sahur Padahal itu kata dokter adalah bekal ya dok atau orang jauh bilang itu sangunya Mau perang masa nggak ada bekalnya ya dok Tapi bagaimana kalau tidak terbiasa makan sahur Nah tadi disampaikan Apa tadi dok yang mau disampaikan Jadi ada tipsnya Jadi gini Secara umum Kalau kita berpuasa Waktu makan yang harusnya tiga kali kan kita padatkan nih Jadi cuma dua kali Itu harus terbagi dengan sahur Itu kita hanya paling membutuhkan hanya 40% dari kebutuhan kalori harian Jadi kalau misalnya tadi kan kita sudah coba hitung-hitung nih Misalnya kebutuhannya sekitar 1500 kilokalori Karena bukan pekerja berat ya Kalau 60% berarti kan sekitar 600 kilokalori saja itu 600 kilokalori kemudian yang sisanya tinggal 60% kan Nah itu nanti untuk berbuka Berbuka pun itu nanti kita bagi lagi Jadi 10% itu untuk jadi begitu adhan Kita makan cemilan istilahnya itu Cemilan itu hanya kebutuhannya sekitar 10% Jadi kalau 10% dari 1500 kan 150 Kemudian kita sholat maghrib Baru setelah itu kita makan utama Oh baru melanjutkan Seperti yang tadi Menu yang main course itu tadi Menu utama itu tadi 40% kemudian Kita sholat Tarawe Kemudian setelah Tarawe Kita bisa makan 10% lagi Untuk cemilannya Pembagiannya seperti itu Iya pembagiannya seperti itu Itu agar apa ya istilahnya Semua yang kita butuhkan memang terpenuhi Di sana Terutama ini nanti untuk sahur ini ya Kita kan membutuhkan 40% 40% itu juga Seideal mungkin Komposisinya seperti Makan utama ini tadi Yang isi piringku ini tadi Jadi ada sumber karbohidrat Ada lauk paunya Kemudian ada sayur dan buah Seperti itu Cuma memang ada beberapa yang Dia itu tidak terbiasa makan nasi Apalagi sayur Sayur itu pagi-pagi Males kan Iya Beberapa pasien itu memang Kalau makan sayur Kan dia memang tinggi serat Itu terus jadi kembung Nah ada yang seperti itu Nah itu bisa kita akali Nah mungkin bisa Kita Pilih untuk sumber karbohidratnya Mungkin yang mudah gitu ya Mau Roti tawar boleh Atau kalau yang bagus ya Kita yang tinggi serat Yang tinggi serat Seperti roti gandum Seperti itu Kenapa kita butuh serat Karena serat ini Dia itu membuat kita itu kenyang lebih lama Nah ini rahasianya Iya Biar habis sahur Terus mau berangkat kerja loh Kok sudah ini ya Sudah protes cacingnya Sudah lapar Ternyata rahasianya disitu Iya Jadi harus kita penuhi Untuk kebutuhan serat ini Kebutuhan seratnya Atau kalau enggak Roti gandum Kita bisa pakai oat Oat meal Seperti itu ya Itu bisa Itu tinggi serat juga Kemudian Proteinnya bisa kita Tambahkan Pelau disana Ya Boleh mau Apa namanya Kelur boleh Mau ayam boleh Tau tempe Seperti itu Jadi tidak harus protein Hewani Tapi nabati pun boleh ya Iya Kita memang Dalam gisi seimbang Itu harus seimbang Antara protein Hewani Dan juga nabati Ya seperti itu Ya kemudian Untuk sayurnya ya mungkin Mungkin ditambahkan selada Seperti itu bisa Nah kemudian Kalau dalam Dengan komposisi Seperti itu kan Masih kurang tuh Kan kita kebutuhannya Kurang lebih 600 kilokalori kan Iya Bisa kita tambahkan Mungkin Susu Sahur ya Sahur ya Susu bisa Iya Seperti itu bisa Itu untuk memenuhi 600 kalori tadi Yang dibutuhkan ya Untuk saat sahur Jadi mensiasatinya Supaya Anda itu bisa Kenyang lebih lama Adalah dengan Cara itu Tinggi serat Nah itu untuk pola Makan sahur Lalu bagaimana Saat berbuka dok Ini soalnya ya dok Ini ya Kita Ini aja lah Kita kalau setia berbuka Itu yang dicari Setia berbuka Biasanya takjil Yang isinya Itu kolet Iya kan dok Sudah manis Sepertinya itu juga Tinggi kalori ya dok Tapi bukan berarti Gak boleh lho mbak Bukan berarti gak boleh Itu boleh ya Tapi Kita harus sesuaikan Jumlahnya Jadi jumlahnya Jadi kalau kita Ngomong gizi itu Kita tidak bisa Hanya bilang Boleh tidak boleh Tapi harus kita Perhatikan Boleh Jumlahnya Iya betul Jadi Untuk Berbuka ini Jadi kita harus Mindset Kita harus bener Jadi buka itu Tidak untuk Balas undam Biasanya gitu Iya Biasanya sebelum Berbuka aja Di meja itu Sudah disiapkan Semua es teh Kolak Gorengan Seperti itu ya Membalikan gitu ya Tapi ternyata Berlebih Dan ternyata Baru minum es teh Atau makan kolak Aja sudah Merasa sudah Kenyang Itu masalahnya Itu padahal Secara Nutrisinya Belum terpenuhi Nah itu gimana dok Iya Jadi Untuk Berbuka ini Memang Ada Ini ya Apanya slogan Berbuka lah Dengan yang manis Jangan berbuka Dengan yang manis aja Tapi dengan yang sayang Oh iya betul Oh iya betul Manis aja Tapi kayak saya gimana Betul Betul mbak Iya iya Jadi Berbuka lah Dengan yang manis Betul itu Betul Cuman ya itu tadi Kita Apa Perhatikan jumlahnya Berbuka lah Dengan manis Jadi Seperti yang saya bilang tadi Begitu Adan Kita bisa makan Cemilan dulu Kurang lebih 150 kilokalori 150 kilokalori itu Kalau Kalau sesuai sunah sih ya Itu kita bisa pakai Kurma 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 3 biji aja Yang sudah terpenuhi Yang gede itu ya Mejol ya Kalau gak salah Mejol itu Kita bisa Sudah terpenuhi itu 150 kilokalori 3 butir ya Iya Itu 150 kilokalori Ini berarti harus Pinter hitung-hitungan Ini dong Menghitung kalorinya Harus belajar Mau gak mau Harus belajar Mau gak mau ya Atau perlu ini Aplikasi untuk Menghitung dulu Ada Ada Jadi akan Tidak berlebih Jadi Manisnya ini Jadi boleh Boleh Karena gulanya Pas Dan jumlahnya Juga pas Kemudian Setelah Sholat Mahrib Itu baru kita Makan utama Makan utama Itu tadi Terdiri dari Sumber karbohidrat Lauk-pauk Sayur Sayur Buah Itu tadi Boleh kita Di situ Bisa kita itu Makan Cola Kita tambahkan Cola Boleh Tapi Mungkin tidak terlalu banyak Karena apa Ternyata Satu mangkok Cola itu Kalorinya kan tinggi 400 kilokalori 400 kilokalori Itu dari Santannya Dari gula Yang paling banyak Belum lagi Isiannya 400 kilokalori Padahal kebutuhan kita Kalau yang tadi Kita Sudah 600 300 Tambah 150 Jadi 750 Berarti kan tinggal 750 saja Makanya 750 Itu yang 150 Buat Yang setelah Setelah Cola Itu tadi Boleh Atau Kalau Kok Cuma Sedikit Ya Cuma Setengah Mangkok Ya Sudah Yang setengah Mangkok Nanti Setelah Tarawih Karena Kalau Terlalu banyak Biasanya Ngantuk Nanti Isolahnya Jadi Selain itu Juga Tidak Nyaman Setelah Kosong Satu Seharian Terus Tiba-tiba Harus Penuh Saya Kadang-kadang Setelah Salah Tarawih Itu baru Main course Soalnya Kayak Kaget Perutnya Ada Juga Ya Apalagi Kalau Yang Itu tadi Balas Dendam Seringkali Setelah Makan Banyak Sakit Perut Nanti Mengganggu Juga Untuk Ibadah Puasanya Ibadah Salah Tarawih Ibadah Salah Terganggu Jadi Begitulah Pembagiannya Baik Itu Komposisinya Kemudian Jadwal Makannya Ini yang harus Diperhatikan Kemudian Yang Airnya Tadi Belum ya Airnya Gimana 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Itu berarti Yang 2 Gelas Itu bisa Kita Minum Pada saat Sahur Kemudian Yang 2 Gelas Itu Begitu Kita Berbuka Kemudian 4 4 Gelas Itu Nanti Pada saat Kita Setelah Makan Utama Sama Setelah Pisah Nah Itu tadi Pembagiannya Supaya air 8 Gelas Itu Terpenuhi Sebelum Berpisah Ada pesan Yang Ini Disampaikan Dok Sebenarnya Seneng Ngomongin Ini Apalagi Belum Tau Rahasianya Tadi Itung Caranya Bagaimana Tapi Karena Sudah Terbatas Waktu Insya Allah Nanti Kita Bisa Sambung Lagi Di Lain Kesempatan Ada Yang Mau Disampaikan Dulu Untuk Sahabat TV 10 Dok Terkait Dengan Apa Yang Kita Berbincang Baik Untuk Sahabat TV 10 Mari Kita Berpuasa Kita Jaga Kebutuhan Nutrisi Terutama Sesuai Dengan Tadi Jumlah Komposisinya Jadi Agar Kita Tetap Bugar Kita Tetap Sehat Menyalani Puasa Dengan Senang Tidak Lemas Kemudian Dapat Beribadah Dengan Maksimal Baik Terima Kasih Dokter Indrawati Sahabat TV 10 Berpuasa Dengan Kondisi Tetap Bugar Dan Sehat Itu Dapat Dicapai Dengan Melakukan Pengaturan Nutrisi Yang Optimal Dan Tentu Saja Manajemen Waktu Yang Baik Yang Sudah Disampaikan Oleh Dokter Indrawati Tadi Terutama Di Saat Berbuka Dan Sahur Terima Terima Terima